Intro 60 fasilitas militer Yemen dilaporkan hancur lebur dalam 24 jam terakhir Kerusakan parah pada puluhan fasilitas militer itu merupakan imbas dari serangan ganas Angkatan Udara Amerika Serikat dan Inggris Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut merupakan balasan atas kekacauan yang terjadi di Laut Merah Dilansir dari Tribunews.com, Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan lusinan serangan ke posisi Houthi di Yemen pada Jumat 12 Januari Dalam serangan tersebut, 60 fasilitas militer Houthi jadi hancur lebur Termasuk simpul komando dan kontrol, gudang amunisi, sistem peluncuran, pabrik senjata, hingga sistem radar pertahanan udara Houthi Presiden Joe Biden mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan mentolerir serangan tanpa hanti Yang dilakukan kelompok militan di Laut Merah Ia juga mengatakan serangan tersebut dilakukan setelah adanya upaya perundingan diplomatik dan pertimbangan yang cermat Biden pun menekankan bahwa serangan tersebut juga diluncurkan sebagai tanggapan atau serangan Houthi sebelumnya Yang diterhadap kapal maritim internasional di Laut Merah dan penggunaan rudal balistik antikapal untuk pertama kalinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!